kebiasaan tuh saya kalau jualan lewat rumah mbak rus itu saya eh langsung bablas aja karena cari kesempatan biar nggak bisa beli ya bakul adek soplak mungkin ya ya ini tanya aja sama mbak rus ya mungkin kalau saya ngomongin nggak percaya mbak lele aku dah lebih terjadi ya madre aku udah berusaha hahaha hehehe i hehehe aku kan aku berusaha ya karena saya bisa berusaha karena aku berusaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi gampang ini hari itu siang hari dan saya berada di desa puto reja Jadi kondisi Siang hari disini tuh masih Lumayan panas ya ini Ini ada anak-anak sekolah Disini tuh lumayan sepi ya Meskipun siang hari pagi hari tuh udah pada Keluar semua Ini malah anak-anak sekolah masih mau pada berangkat Suasananya enak banget kan kan disini Dan kita lanjutkan perjalanan kita kan kan Wah disini pemandangannya masih indah banget kan kan Itu di bawah sana ada rumah Itu di bawah sana juga ada rumah kan kan Cuman ini tadi tuh tutupan semua ya Saya baru aja ke rumah yang sana Tapi ternyata tutupan gak ada orangnya Dan yang di bawah sana kayak juga tutupan ya Gak ada orangnya juga Sobih banget kan kan disini tuh siang hari Suasananya masih enak banget Tapi ini tanjakan Turunan yang agak curan Itu ada lagi rumah Dan ini dengan kan saya berada di Desa Putorjo Masih di desa Putorjo ya Tapi ini yang bagian Utara Eh bagian timur Kondisinya meskipun siang tapi Mak Layak-layak tau mak Ini Wah cocok mak malahan Ya kondisinya seperti ini Masih sepi meskipun siang hari Monggo mak Ini rumahnya juga sedang tutupan Tapi disana Buka ya tuh Ini motor saya saya taruh disini Karena tadi tuh saya gak jualan Karena tadi malam tuh kepala saya sakit Tiba-tiba gak tau kenapa ya Mungkin kebanyakan makan Ya Daun linjo kemarin mungkin ya Eh Disana tuh juga Sepi kan Ini saya mau kesana dulu Ini rumah-rumah juga Sepi Pada keluar semua Ini disini tuh rumahnya termasuknya udah Bagus-bagus kan Ini ada rumah yang Saya lupa namanya ya Tapi masih Masih gimana ya Kesannya tuh masih zaman dulu Dulu tuh Waktu ini cerita sedikit kan Waktu saya sekolah dulu tuh SMK kelas 2 Kalau gak salah ya Saya tuh pernah Waktu PKL Waktu sebelum ketemu Yun itu Saya pernah ke Belasok Ke jalan ini Saya tuh Dulu waktu Saya ke Belasok Ke nyasar disini tuh Jalannya masih belum Belum dicor seperti ini Saya tuh dulu ke Belasok Ke nyasar Ke sawah-sawah Disini Mak Masih nampak Wah Tuh kan ada yang cari rumput Dulu tuh saya nyasar kesini Padahal makan pak toh Disana juga ada rumah kan kan Tuh Ada gubuk disana kan kan Wih Enak banget kan kan disini tuh Ada gubuk makan disana Wih Sambil menikmati Suasana Pemandangan yang hijau Seperti itu kan kan Karena disini tuh Termasuk persawan kan kan ya Disana juga ada rumah Disini tuh rumah Banyak yang sembunyi-sembunyi ya Karena Di dalam-dalam Tapi aksesnya udah Dicor seperti ini Kalau dulu tuh masih belum Tuh ada rumah lagi Disini tuh suasananya enak banget kan kan Tapi ini Rumah yang Ya belum terakhir sih ya Yang terakhir kayaknya yang disana Wah ada motor Saya tak ngisih dulu aja Pemandangannya disini Masih enak banget Mas Lahan pun masih luas kan 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 ya Kalau untuk Dijadikan perumahan Tunanjak lagi jalurnya Sepi banget disini kan kan Ini saya tak Jalan lagi kesana kan kan Ini dia kan kan Ini saya baru aja dari sana Dan sekarang mau kesini Disini tuh rumahnya Lumayan bagus-bagus Tapi kalau Siang Eh pagi Siang tuh Udah sopir kan kan Pemandangannya bagus banget Ini ada pohon jati Ya seperti ini kan 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 Kegiatan apabila gak jualan Malah disuruh jemput Fabilla ini Biasanya tuh Saya kalau jualan tuh Berhenti disini juga Karena disini tuh Ibu-ibunya banyak Yang jemput Sekolah Atau nungguin sekolah Di TK ya Jadi Kesempatan Waktu ibu-ibu ngumpul Di SD Terus saya Datangin ya Sedikit banyak Alhamdulillah Selalu ada yang beli Tapi Cuman kadang gak rame ya Kalau udah belanja Ini pada jemput sekolah Semua Tapi ini Fabilla masih belum keluar Pemandangannya juga Lumayan bagus Kalau disana masih Luas ya Lahannya Dan Pemandangannya pun juga Masya Allah Bagus banget Ini Cerita sedikit Di Ini bambu ini dulu Lebat banget Dulu sampai ada yang Oh ternyata Waalaikumsalam Ini ternyata Fabilla udah Pulang tuh Tuh Gak jadi cerita Kanwan Dan Alhamdulillah Sudah sampai rumah lagi Kanwan Ini tadi tuh Ya keliling-keliling Sebentar ya Di Desa ya Karena Kalau gak jualan tuh Saya bingung Gak ada kegiatan Ya mungkin hanya Bantu-bantu masak Atau Beres-beres rumah aja Karena tadi tuh Bajunya udah di Jemur Semua Dan udah dicuci Yuni Karena beberapa hari Kemarin tuh Hujan Cuman Sibuk ya mungkin Yuni Dan tadi tuh Kedatangan tamu juga Ada mbak Ros Tuh Yuni Sedang makan Eh orang naik Sinyilok Sohalo Kebiasaan tuh Saya kalau jualan Lewat rumah mbak Ros Saya Langsung bablas aja Karena cari kesempatan Biar gak bisa beli ya Bakul adek Soplak mungkin ya Ini tanya aja Mbak Ros Ya Mungkin kalau saya Ngomongin gak Percaya Tapi ya mbak Lelah aku udah dulu Biar jualan ya Jualan murah lah Lelah aku Mbak Aku tak bablas Hahaha Sampai Nek Biar ngambil Kok kemer Nek Tak kemer Sengaja Ya Sampai kemer Ya lah Karena sama Mak kemer Aku Jangan aku Akan Hahaha 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 Kadang tuh Gini ya Kalau mbak Ros Keluar rumah Mau beli Nah Saya cepet-cepet Saya jualan Saya tinggal Sampai kemarin tuh Bengok Bengok Aku udah ngambut Ini Hahaha Hahaha Tapi yang terjumpa Dan juga bubat Ini lelah kok Hilang Hahaha Bawa balap Lelah Aduh Hahaha Loh Sesok-sesok Cinta Palangnya Masa Loh Tapi kan Malah terus belajar Terus Sampai Itu sebegini Itu juga Palangnya Kapol Ya Itu juga Sebuah trik Jadi Kadang tuh Gimana ya Orang-orang Kadangnya marah Juga Kalau saya Tuh Mau ditemukan Selenggejangan Rumah Bapak Saya Tapi Ranyel Waduh Selenggejangan Tidak Jangan Apa? Salih bobor Tidak Tidak Tadi tuh Saya Ke rumah Pak Toh Ternyata kosong Terus ke rumah Heru Ternyata kosong Juga Jadi Urusannya Tidak nanti sore aja lah nanti di.. di bawang ada yang bawang? di bawang jadi urusannya enggak kelar semua aja deh sampai di bawang ini repot ya sudah ya orang bawang ini kan ada urusan ada keperluan sedikit lah tadi kalau orang-orang tidak mau di bawang ini kalau orang-orang tidak mau di bawang ini ada yang suka ada di bawang ini ada yang suka ada di bawang ini hehehehehe asli hanya lupa sama kliwatannya malahan alah aku sesok-sesok aku mau ngomong aja tapi ini aku mau ngomong aja tapi kayak gilip ini kan tapi ya aku mau ngomong aja aku mau ngomong aja hehehehehe tapi aku mau ngomong aja mbak godolanan itu sebenarnya saya bawa mainan itu sengaja kan kan jadi yang punya anak itu kan nanti biar beli biar mendekat ya seperti itulah karena di waktu saya jualan itu ya kadang lenyok kadang ya serius kadang ya bercandai seperti itu oh ya kan kan nih mohon maaf video yang tak akhirnya sampai disini dulu terimakasih banyak untuk temen-temen semua yang udah mencoba channel saya mencoba channel dan mbak ini channel saya doakan agar temen-temen sehat selalu rezeki kita melancar selalu demu dengan dalam setiap urusannya amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah